Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan percayaannya Amin Yarobal Alamin Dikisahkan ada seorang lelaki yang pelit sekali Saking pelitnya Ia selalu memikirkan bagaimana cara terbaik agar ia tak terlihat memiliki banyak harta Sehingga orang-orang di sekitarnya tidak akan meminta apapun darinya meskipun sedikit Hingga pada suatu hari ia berkeliling ke desa-desa tetangga Di desa pemberhentiannya terakhir Ia menemukan desa yang mana semua penduduknya suka menolong dan dermawan Lalu lelaki pelit ini berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin Tujuannya agar para penduduk desa ibah padanya Tanpa menaruh curiga Warga pun memberikan santunan banyak sekali Dari makanan, uang, dan juga baju Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk menimbun harta dan kekayaan Kalau begini caranya, aku bisa kaya tanpa harus bekerja Pikir si lelaki kegirangan Akhirnya lelaki ini memutuskan untuk menjadi pengemis Setiap hari yang ia lakukan Mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta Karena yang ia kenakan baju compang camping Tentu membuat para warga simpati dan kasihan Hasil yang ia dapatkan dari mengemis cukup fantastis dan banyak sekali Karena seringnya berbohong untuk mendapatkan bantuan Akhirnya kedok si lelaki terendus oleh salah satu penduduk desa Kala itu ada seorang warga yang tidak sengaja melewati rumah lelaki pelit ini Si lelaki terlihat mengenakan baju yang indah Ia masuk ke dalam rumah sambil membawa harta hasil dari mengemisnya Tak lama kemudian, si lelaki kembali keluar Berganti mengenakan pakaian compang camping Si lelaki lalu melakukan aksinya mengemis ke setiap rumah warga Ia tak menyadari bahwa aksinya kali ini sedang dipantau oleh salah satu warga desa Kabar tentang kebohongan si lelaki akhirnya beredar di masyarakat Para penduduk desa kini tak lagi memperdulikannya Apabila si lelaki datang mengemis Para warga terus saja melanjutkan aktivitasnya Mengacuhkan rengekan dan tangisan palsu si lelaki pengemis Terlebih saat mereka mengetahui Apa yang dilakukan laki-laki itu dengan pemberian susu dan madu dari warga Karena ternyata diam-diam ia menimbunnya Dan tak mau sedikit pun berbagi dengan tetangga sebelah Tidak hanya menimbun susu dan madu Pria tersebut juga memendam uang dan harta hasil mengemisnya di dalam tanah di bawah rumahnya Tujuannya supaya tak ada seorang pun yang tahu Sementara itu di sebuah istana yang megah Peginda Raja terlihat sedang ngobrol asik dengan Abu Nawas Saya dengar kabar katanya di seberang sana Ada desa yang hampir semua penduduknya dermawan Apa betul Abu Nawas? Tanya Peginda Raja di sela-sela obrolannya Saya sendiri belum tahu pasti paduka Karena saya belum pernah kesana Tapi yang saya dengar memang demikian adanya Sahut Abu Nawas Peginda Raja pun menjadi penasaran Dan terbesit keinginan untuk meninjau desa tersebut Apa perlu saya temani paduka? Tawar Abu Nawas Tidak usah Aku ingin melakukannya sendiri Tanpa didampingi siapapun Balas Peginda Raja Keesokan harinya Peginda Raja segera memulai perjalanannya Ia berangkat dengan pakaian biasa Dan tanpa seorang pun yang mendampingi Tujuannya agar tidak diketahui identitasnya Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh Peginda Raja belum juga menemukan desa tersebut Naasnya Peginda Raja lupa membawa bekal makanan dan minuman Sehingga dirinya merasakan letih dan lemas Wajahnya menjadi pucat Tubuhnya pun gemetaran Karena tak kuasa menahan haus dan lapar Untunglah dari kejauhan Ia bisa melihat beberapa rumah penduduk Dengan segera Ia mempercepat laju kudanya Tak lama sampailah Peginda Raja di depan rumah si lelaki pelit Sayangnya baru hendak turun dari kudanya Lelaki pelit itu justru membentaknya Hei jangan turun disini Aku tidak punya apa-apa Walaupun hanya segelas air putih Peginda Raja pun terkejut mendengarnya Katanya desa ini warganya dermawan semua Tapi kenyataannya tidak demikian Pikir Peginda Raja dalam hati Terpaksa ia pun melanjutkan perjalanannya dengan sempoyongan Karena tak kuasa menahan letih serta lapar Peginda Raja pun terjatuh dan pingsan di tengah jalan Saat ia tersadar Ternyata ia sudah terbaring di salah satu rumah warga Ia tengah dikerumuni orang-orang yang khawatir dengan kondisinya Setelah Peginda Raja siuman Para warga lalu memberinya makan dan minum Kamu dari mana? Kenapa sampai pingsan? Tanya salah satu warga Tapi Peginda Raja sengaja menutupi jati dirinya Ia berpura-pura mengaku dari desa seberang Yang sedang melakukan perjalanan jauh Kalau kelelahan dan lapar Berhentilah dahulu Mampir dan istirahatlah di salah satu rumah kami Pasti akan dipersilahkan dan diberi makan Kata para warga Saya sudah sempat berhenti di salah satu rumah warga Tapi saya malah dibentak dan diusirnya Balas Peginda Raja Mendengar itu Para warga pun terkejut Karena belum pernah seorang warga pun yang mengusir orang asing saat meminta bantuan Apalagi dengan kondisi yang tengah kelelahan dan kelaparan Setelah ditelusuri Ternyata warga yang mengusirnya adalah warga pendatang Dia adalah lelaki kikir yang suka mengemis Para warga pun meminta maaf dan memberi tahu kepada Peginda Raja siapa orang yang mengusirnya itu Ketika kondisinya sudah pulih benar Peginda Raja akhirnya meminta izin untuk pamit Ia pun menyampaikan terima kasih kepada para penduduk yang telah membantunya dengan sangat tulus Saat Peginda Raja memacu kudanya kembali Ia terus memikirkan kebaikan hati para warga desa tersebut Selang beberapa hari Desa tadi dihebohkan dengan datangnya serombongan pasukan berkuda dari kerajaan Saatan tak percaya apa yang mereka lihat Para penduduk desa itu pun berhamburan keluar dari rumahnya Tamu mereka kini membawakan sejumlah kuda Yang mana mengangkut banyak makanan dan emas Lalu dibagikan pada tiap-tiap penduduk desa Saking terkejutnya mereka hanya bengong saat menerima pembagian hadiah Mereka pun masih bertanya-tanya Siapa orangnya yang telah memberikan hadiah begitu banyak Setelah semua penduduk mendapatkan bagiannya Peginda Raja yang berada di posisi paling belakang Akhirnya muncul dan memperkenalkan diri Ia segera turun dari kudanya dan menyalami satu persatu penduduk desa Seketika itu juga penduduk desa baru mengetahui Dia adalah sang penunggang kuda yang tersesat dan kelelahan Yang ternyata adalah rajanya sendiri Dengan perasaan bahagia dan terharu Peginda Raja kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh penduduk desa Tak berhenti sampai di situ Peginda Raja juga mengundang mereka ke istana untuk menghadiri jamuan khusus Pada keesokan harinya Para warga desa tersebut datang ke istana memenuhi undangan Peginda Raja Di saat perjamuan berlangsung Peginda Raja memanjatkan syukur tak terkira Karena masih ada banyak orang dermawan di wilayahnya yang ia pimpin Mendengar kebahagiaan Peginda Raja Warga desa yang baik hati itu pun turut berbahagia Tapi tiba-tiba di tengah-tengah acara Peginda Raja dikejutkan oleh suara tangisan seseorang Yang merengek meminta masuk ke dalam istana Karena penasaran Peginda Raja meminta pengawalnya Untuk mempersilahkan orang tersebut masuk Dan menyampaikan keluhannya Ternyata yang menghadap Peginda Raja Adalah laki-laki kikir yang menolak membantunya beberapa waktu lalu Di hadapan Peginda Raja Ia menangis terseduh-seduh Kenapa paduka tidak menuju rumahku saja? Kenapa paduka tidak menjadi tamuku saja? Andai saja paduka menjadi tamuku Maka saya juga akan turut diundang Dan ikut memperoleh bongkahan emas Si lelaki kikir ini masih belum juga menyadari Bahwa orang yang dipentak dan diusirnya tempoh hari Adalah Peginda Raja sendiri Mendengar perkataan si lelaki kikir Semua orang pun tertawa Serta memintanya untuk segera pulang Sementara Peginda Raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala Dan terheran-heran Bagaimana bisa seorang yang pelit Bisa hidup di tengah-tengah orang-orang yang termawan Kisah selanjutnya Di suatu pagi yang cerah Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya Istri setianya kemudian membuatkan teh hangat Untuk suami tercintanya itu Setelah hari agak menjelang siang Sang istri lantas bersiap-siap pergi belanja ke pasar Dan karena beberapa kali rumahnya Dia sempat dimasuki pencuri Sang istri lalu berpesan kepada Abu Nawas Wahai suamiku Awasi terus pintu rumah penuh kuas badaan Jangan sampai lengah Jangan biarkan seorang pun tak kamu kenal Masuk ke dalam rumah Karena bisa jadi mereka itu ternyata pencuri Abu Nawas menjawab Jangan khawatir istriku Aku akan selalu mengawasi pintu rumah kita Maka pergilah sang istri belanja ke pasar Beberapa lama kemudian Datanglah mertua Abu Nawas Abu Nawas dengan sigap langsung Menyambut kedatangan mertuanya itu Hei Abu Nawas Mana istrimu? Tanya sang mertua Dia lagi pergi belanja ke pasar Jawab Abu Nawas Oh ya sudah Saya cuma mau mengabarkan Nanti sore saya sekeluarga akan datang ke sini Susul istrimu dan katakan padanya Supaya nanti sore jangan pergi kemana-mana Tutur sang mertua Begitu mertuanya pergi Abu Nawas mulai berpikir Istriku menyuruh untuk menjaga pintu Sedangkan mertuaku menyuruh untuk menyusul istriku Abu Nawas pun menjadi bingung Karena tak mungkin bisa menjalankan Dua amanah tersebut sekaligus Sedangkan ia tak mau disebut Sebagai suami yang tak bertanggung jawab Ia juga tak mau disebut Sebagai menantu yang tidak berbakti kepada mertuanya Setelah bingung memikirkan jalan keluarnya Abu Nawas akhirnya membuat satu keputusan Dia lalu melepaskan pintu dari engselnya Kemudian menggotongnya dan pergi menyusul istrinya di pasar Kisah yang kedua adalah Abu Nawas dan tamu Buddha Diceritakan kehidupan rumah tangga Abu Nawas Memanglah sangat sederhana Namun meski demikian Mereka selalu mensyukuri dengan apa yang dimilikinya Di setiap kesehariannya keluarga Abu Nawas ini Mempunyai kebiasaan yang baik di dalam rumah Kebiasaan tersebut adalah Ketika Abu Nawas akan masuk rumah Ia selalu mengucapkan salam Dan ketika sampai di dalam rumah Yang dilakukannya adalah mengucapkan takbir Begitu juga dengan istrinya Hingga pada suatu malam Abu Nawas pulang ke rumah Seperti biasa Sebelum masuk rumah Abu Nawas mengucapkan salam Dan setelah masuk rumah Ia juga mengucapkan takbir Namun kali ini Tidak ada jawaban dari sang istri Kejadian yang janggal ini Membuat Abu Nawas penasaran Apalagi rumah dalam keadaan gelap gulita Maka dengan perasaan was-was Dicarilah istrinya Sesaat kemudian Abu Nawas kaget Karena mendapati istrinya sedang termenung Ia kemudian bertanya kepada istrinya Wahai istriku Apa yang sedang kau risokan? Istrinya kemudian menjawab Dengan sedikit mengeluh Wahai suamiku Orang lain yang berteman baik Dengan Baginda Raja Semuanya hidup enak Sedangkan kita Sampai kapan kita terus hidup begini? Sekiranya engkau sudi Menemui Baginda Raja Dan meminta bantuannya Pasti Baginda Raja Akan bersedia Memenuhi semua kebutuhan kita Jawaban istrinya itu Membuat Abu Nawas kaget Ia pun kemudian berdoa Ya Allah Siapa yang merusak aku melalui keluargaku Maka butakanlah matanya Beberapa hari kemudian Ada tamu yang datang kepada Abu Nawas Tamu tersebut Minta didoakan Karena katanya Tiba-tiba matanya menjadi buta Kemudian orang tersebut Didoakan oleh Abu Nawas Dan sembuhlah ia dari kebutaan Ternyata orang tersebutlah Yang telah menghasut Istri Abu Nawas Untuk meminta uang Kepada Baginda Raja Kisah selanjutnya Konon Di jaman Raja Harun al-Rosid Sebelum ada yang namanya toilet Mereka menggunakan sungai Untuk buang hajat Suatu ketika Sang Raja merasa perutnya sedang sakit Dan sudah tidak bisa lagi Untuk diajak kompromi Seketika itu juga Raja meminta para pengawal Untuk mendampinginya ke sungai Demi menintaskan hajatnya Kebetulan Sungai disitu mengalir ke arah selatan Sudah menjadi kebiasaan Di kalangan masyarakat Jika Sang Raja sedang buang hajat di sungai Maka rakyat dilarang keras Buang hajat di sebelah utaranya Raja Karena dikhawatirkan Kotoran tersebut akan mengalir Ke arah selatan Dan mengenai badan Sang Raja Bagi yang melanggar Maka akan mendapatkan hukuman berat Dari Sang Raja Namun kali ini Peraturan tersebut Tidak diindahkan oleh Abu Nawas Abu Nawas dengan santainya Juga ikut buang hajat di sebelah utara Agak jauh dari Sang Raja Di saat sedang asik buang hajat Tiba-tiba saja ada suatu benda yang menyenggol pantat Raja Tanpa berpikir panjang Benda tersebut langsung dipegang dan dilihat oleh Sang Raja Alangkah kagetnya Ternyata benda tersebut adalah kotoran manusia Kontan saja hal itu membuat Sang Raja naik hitam Dan seketika itu juga Raja menyuruh para pengawal Untuk menyusuri sungai di belahan utara Dan mencari tahu Siapa orang yang buang hajat Benar saja Di sebelah utara agak jauh dari posisi Sang Raja Terlihat sosok Abu Nawas sedang buang hajat dengan santainya Saat itu juga para pengawal langsung menangkap Dan membawanya ke hadapan Raja untuk dihukum Ketika di hadapan Raja Abu Nawas memprotes pada Raja Kenapa dia ditangkap dan akan dihukum Raja pun menjelaskan Bahwa perbuatan Abu Nawas Telah melecehkan privasinya Dan menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang Raja Kamu memang keterlaluan Abu Nawas Berani-beraninya kamu buang hajat di sebelah utaraku Sehingga kotoranmu mengenai badanku Kini kamu harus menerima hukuman dariku Bentak Sang Raja Maaf Tunggu sebentar pendukai yang mulia Selah Abu Nawas Ada apa? Kali ini tidak ada lagi ampunan bagimu Abu Nawas Sahut Sang Raja geram Tunggulah sebentar Tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskannya Saya melakukan itu semua Karena saya sangat menghargai engkau paduka yang mulia Kata Abu Nawas Mendengar hal itu Raja Harun Al-Rosid pun langsung sedikit tertegun Dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas Perbuatan seperti itu Kamu bilang malah menghormati aku Tanya Raja keheranan Begini paduka yang mulia Jelas Abu Nawas Selama ini kan Jika baginda mengadakan perjalanan Baik dengan rakyat Ataupun bersama pengawal Tidak ada satupun dari mereka Yang berani mendahului jalannya Raja Begitu juga dengan hamba paduka yang mulia Ketika saya ikut rombongan baginda Posisi ketika berjalan Saya tidak berani mendahului baginda Itu saya lakukan Karena saya menjaga tata krama dan copan santun Kepada baginda Bela Abu Nawas Iya itu bagus Tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini Tanya Sang Raja Begini paduka yang mulia Saya ingin menghormati paduka Tidak setengah-setengah Ketika saya buang hajat Saya memilih di sebelah utara baginda Dan hal ini saya lakukan Karena saya khawatir Jika di sebelah selatan baginda Maka nanti kotoran saya tidak sopan Kepada kotoran baginda Karena sudah berani Berjalan mendahului kotorannya baginda Itu semua saya lakukan Karena rasa hormat saya Kepada kotoran baginda Jelas Abu Nawas Mendengar penjelasan Abu Nawas Raja pun malah tertawa terbahak-bahak Dia tidak jadi marah Dan menghukum Abu Nawas Akan tetapi Abu Nawas malah diberi hadiah Karena alasannya masuk akal Dan juga telah menghibur dirinya Kisah selanjutnya Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun Al-Rosid Ingin mengalahkan Abu Nawas Namun perangkap-perangkap Yang selama ini dibuat Semua bisa diatasi oleh Abu Nawas Dengan cara-cara yang cemerlang Tapi baginda Raja tidak putus asa Masih ada puluhan tipu muslihat Untuk menjerat Abu Nawas Hingga suatu saat Sang Raja dan para menteri Mengunjungi tempat Pemandian air hangat Mereka semua mandi dan berendam Di kolam hangat itu Tiba-tiba Paduka Raja Mendapatkan ide Untuk menjerat Abu Nawas Beliau berkata kepada Para menterinya Aku punya ide Untuk menjerat Abu Nawas Apakah itu Wahai Paduka Yang Mulia Tanya salah seorang menterinya Kalian tidak usah tahu dulu Besok aku akan mengundang Abu Nawas Untuk mandi bersama disini Aku hanya menghendaki kalian Supaya besok datang Lebih awal sebelum Abu Nawas Dan masing-masing dari kalian Harus membawa satu butir telur Setelah rencana disusun Dengan matang Ditanggilah Abu Nawas Untuk menghadap Baginda Raja Sesampainya di istana Abu Nawas Tidak mendapati Sang Raja Lalu oleh pengawal istana Abu Nawas diarahkan Ketempat pemandian air hangat Rupanya Sang Raja dan para menteri Sudah berkumpul Dan sedang berendam Ada gerangan apa Paduka Yang Mulia Memanggil hamba Tanya Abu Nawas Kamu kenapa terlihat gugup Wahai Abu Nawas Santai saja Marilah mandi bersama kami disini Abu Nawas tak kuasa Menolak ajakan Sang Raja Ia pun membuka baju Dan celananya Lalu ikut mandi bersama Paduka Raja Tak biasanya Paduka Raja Mengajak saya mandi Di tempat ini Pasti ada rencana Yang tidak beres nih Celetuk Abu Nawas Dalam hati Ketika semua Sedang asik Berendam di kolam Sang Raja Membuka percatapan Hai Abu Nawas Aku mengundangmu Mandi bersama kami Karena ingin Mengajakmu Ikut dalam permainan kami Mendengar itu Abu Nawas Berkata dalam hatinya Sudah kuduga Pasti Paduka Raja Sudah membuat rencana Untuk menjubak saya Dengan harap-harap Cemas Abu Nawas Bertanya Permainan apakah itu Paduka Yang Mulia Sang Raja Sang Raja berkata Segala sesuatu Yang mustahil Namun apabila Allah menghendaki Maka bisa menjadi nyata Bukankah begitu Wahai Abu Nawas Betul sekali Paduka Yang Mulia Balas Abu Nawas Nah Permainan kali ini Beda dari biasanya Ujar Sang Raja Amba belum mengerti Maksud Paduka Yang Mulia Kata Abu Nawas Agak ketakutan Begini Abu Nawas Masing-masing dari kita Harus bisa bertelur Seperti ayam Dan barang siapa Yang tidak bisa bertelur Maka ia harus dihukum Jelas Sang Raja Abu Nawas Tidak bisa berkata Apa-apa Wajahnya nampak pucat Ia semakin yakin Dirinya tak akan bisa Lolos dari jebakan Sang Raja Kali ini Melihat wajah Abu Nawas Murung Wajah Paduka Raja Semakin berseri-seri Ia yakin Kali ini Abu Nawas Tidak mungkin bisa lepas Dari jebakannya Nah Sekarang Apalagi yang kita tunggu Ayo kita menyelam Lalu naik ke atas Sambil menunjukkan telur kita Masing-masing Perintah Sang Raja Sang Raja Dan para menterinya Mulai menyelam Kemudian naik ke atas Satu persatu Sambil menunjukkan Sebutir telur ayam Sementara Abu Nawas Masih di dalam kolam Ia tentu saja Tidak sempat Mempersiapkan telur Karena tidak tahu Jebakan yang akan Dihadapinya Abu Nawas Tahu betul Bila Sang Raja Dan para menterinya Tidak mungkin bisa bertelur Karena belum ada Seorang manusia pun Yang bisa bertelur Dan tidak akan Pernah ada yang bisa Telur yang mereka Tunjukkan Pastinya sudah Disiapkan dari awal Mau tak mau Abu Nawas Menyelam ke dalam kolam Saat menyelam Di dalam air Ia terus memikirkan Bagaimana caranya Terlepas dari Jebakan Sang Raja Karena dadanya Mulai terasa sesak Abu Nawas Cepat-cepat muncul Ke permukaan air Kemudian naik ke atas Paduka Raja Lalu mendekati Abu Nawas Untuk menanyakan telurnya Tapi belum sempat bertanya Tiba-tiba Abu Nawas Bertingkah aneh Ia mengepakkan Kedua tangannya Dan berpokok Dengan suara yang keras Layaknya ayam jantan Perilaku Abu Nawas Ini Tentu membuat Sang Raja Dan para menterinya Keheranan Kemudian Sang Raja Berkata kepada Abu Nawas Kita semua Sudah bertelur Sekarang Mana telurmu Wahai Abu Nawas Ampun Paduka yang mulia Hamba Tidak bisa bertelur Seperti paduka Dan para menteri Balas Abu Nawas Sesuai kesepakatan Berarti Engkau harus dihukum Ucap Sang Raja Penuh kegirangan Tunggu dulu Wahai Paduka yang mulia Izinkan Hamba Membela diri Kata Abu Nawas Memohon Baiklah Cepat katakan Kata Sang Raja Tidak sabar Sebenarnya Kalau Hamba Mau bertelur Hamba Tentu mampu Tetapi Hamba Merasa menjadi Ayam jantan Maka Hamba Tidak bertelur Hanya Ayam betina Saja yang bisa bertelur Dan bagaimana Mungkin Ayam betina Dalam kolam ini Bisa bertelur Kalau tidak ada Ayam jantannya Jelas Abu Nawas Sembari kembali Berkokok dengan Keras meniru Ayam jantan Raja Tidak bisa berkata Apa-apa Wajah Baginda Dan para menteri Menjadi merah padam Menahan malu Sebab Mereka dianggap Ayam betina Sedangkan Abu Nawas Satu-satunya Ayam jantan Yang mengawini Mereka Sang Raja Mau marah Kepada Abu Nawas Namun tak mungkin Karena yang di ucapkan Abu Nawas Adalah benar Tapi Ia juga tak mampu Menutupi rasa malu Di hadapan Para menterinya Sang Raja Lalu segera berpakaian Dan langsung Balik ke istana Tanpa mengucapkan Sepatah kata pun Dan di ikuti Oleh para menterinya Abu Nawas Kembali lolos Dari jebakan Sang Raja Untuk kesekian kalinya Kisah selanjutnya Suatu ketika Baginda Raja Harun Al-Rosid Terkena penyakit Yang sangat aneh Badannya tiba-tiba panas Tubuhnya pun menjadi lemas Hingga Baginda Tidak kuat Untuk melangkah Beberapa tabib Dari penjuru negeri Sudah mencoba Untuk mengobati Baginda Raja Namun tetap saja Tidak ada perubahan Sama sekali Meski begitu Baginda Raja Tidak pernah menyerah Keinginan untuk sembuh Sangatlah besar Baginda akhirnya Memutuskan Untuk membuat Sayembara Sayembara itu Berbunyi Siapa saja Yang dapat Menyembuhkan Raja Maka dia akan Mendapatkan Hadiah Yang menghiurkan Banyak para tabib Yang mencoba Mengikuti Sayembara Berbagai macam Pengobatan Dipraktekan Namun Penyakit Baginda Raja Tak kunjung sembuh Abu Nawas Yang mendengar Sayembara itu Merasa tertarik Untuk mengikutinya Maka datanglah Abu Nawas Ke istana Dan menghadap Paduka Raja Namun Kedatangan Abu Nawas Membuat Baginda heran Karena setahu Baginda Abu Nawas Bukanlah seorang Tabib Yang bisa Mengobati penyakit Wahai Abu Nawas Setahuku Kamu itu Bukan seorang Tabib Tapi Mengapa Engkau Mengikuti Sayembara ini Tanya Baginda Heran Abu Nawas Hanya tersenyum Mendengar perkataan Baginda Yang mulia Janganlah Melihat penampilanku Tapi Lihatlah Bagaimana Hasil Pengobatanku Nanti Ucap Abu Nawas Baiklah Aku Perkenankan Kamu Mengikuti Sayembara ini Tapi Ingat Abu Nawas Kamu Jangan sampai Mengerjai aku Karena Badanku Sedang Sakit Sekali Aku Lagi Tidak Selera Untuk Bercanda Kemudian Abu Nawas Dan Baginda Raja Pun Terlibat Pembicaraan Yang Sangat Serius Baginda Mengungkapkan Segala Keluhan Penyakit Yang Diberitanya Oh Ternyata Penyakit Yang Paduka Rasakan Itu Gampang Sekali Obatnya Celetuk Abu Nawas Mendengar Perkataan Abu Nawas Itu Baginda Raja Menjadi Kaget Bagaimana Aku Bisa Tahu Penyakitku Kamu Kan Bukan Tabib Abu Nawas Kembali Meyakinkan Baginda Raja Kalau Baginda Mau Menuruti Perkataan Abu Nawas Penyakitnya Pasti Akan Sembuh Baiklah Kali Ini Aku Percaya Dengan Ucapanmu Sekarang Katakan Padaku Apa Obatnya Tanya Baginda Raja Obatnya Adalah Telur Ontah Padukaya Mulia Jawab Abu Nawas Tapi Saratnya Harus Baginda Sendiri Yang Mencarinya Dengan Berjalan Kaki Jangan Menyuruh Orang Lain Apabila Baginda Menyuruh Orang Lain Maka Hasiatnya Akan Hilang Oh Begitu Lalu Dimana Aku Bisa Mendapatkan Telur Ontah Tanya Baginda Kembali Coba Baginda Cari Saja Di Pasar Pasar Kota Bagdad Balas Abu Nawas Karena Ingin Sembuh Baginda Lalu Pergi Bersama Pengawalnya Mencari Telur Ontah Ia Berjalan Dari Istana Dan Berkeliling Pasar Di Seantero Kota Bagdad Namun Hasilnya Tidak Menemukan Telur Ontah Sebijipun Saking Saking Semangatnya Untuk Sembuh Baginda Kemudian Mencari Telur Ontah Di Beberapa Pasar Lagi Baginda Tidak Mempertulikan Seberapa Lama Dirinya Berjalan Sampai Sampai Para Pengawal Dibuatnya Kelelahan Akhirnya Baginda Memutuskan Untuk Beristirahat Sebentar Kemana Lagi Aku Harus Mencari Telur Ontah Pikir Baginda Sampil Meneguk Segelas Air Jangan Jangan Abu Menawas Hanya Mengerjaiku Di Saat Baginda Raja Bersama Para Pengawal Sedang Istirahat Tiba-tiba Seorang Kakek Berjalan Melewati Mereka Berhenti Berhenti Saya Mau Tanya Apakah Kakek Tau Dimana Yang Menjual Telur Ontah Tanya Sang Raja Mendengar Pertanyaan Itu Kakek Tersebut Langsung Ketawa Maaf Paduka Yang Mulia Tapi Di Dunia Ini Mana Ada Telur Burung Ontah Setiap Hewan Yang Bertelinga Itu Melahirkan Paduka Yang Mulia Bukan Bertelur Ujar Kakek Tersebut Mendengar Hal Itu Baginda Raja Pun Kaget Betapa Bedohnya Aku Kenapa Aku Tidak Mencermati Perkataan Abu Nawas Abu Nawas Benar-benar Kelewatan Berani-beraninya Mengerjai Aku Yang Sedang Sakit Keesokan Harinya Abu Nawas Langsung Disuruh Menghadap Baginda Raja Ketika Abu Nawas Sudah Berada Dihadapan Baginda Raja Baginda Berkata Dengan Nada Geram Abu Nawas Berani-beraninya Engkau Mengerjai Aku Mana Ada Telur Ontah Yang Ada Telur Burung Ontah Karena Perbuatanmu Ini Kamu Harus Menerima Hukuman Namun Abu Nawas Tampak Tenang Mendengarkan Perkataan Baginda Raja Ia Juga Membenarkan Ucapan Junjungannya Itu Tunggu Dulu Baginda Jangan Terburu-buru Menghukum Hamba Saya Juga Tahu Baginda Mana Ada Di Dunia Ini Telur Ontah Tapi Sebelumnya Izinkan Saya Bertanya Bagaimana Kondisi Kesehatan Baginda Sekarang Tanya Abu Nawas Saya Merasa Tubuhku Kembali Sehat Suhu Panas Badanku Juga Turun Jawab Baginda Raja Nah Itu Dia Berarti Baginda Telah Sehat Kembali Ujar Abu Nawas Penyakit Yang Diterita Baginda Sebenarnya Adalah Karena Kurang Bergerak Baginda Jarang Olahraga Tetapi Banyak Makan Itulah Yang Membuat Baginda Sakit Mendengar Penjelasan Abu Nawas Baginda Raja Pun Kemudian Tersadar Perjalanan Panjang Yang Dilakukan Baginda Tempo Hari Membuat Yang Jarang Bergerak Menjadi Bergerak Aliran Darahnya Yang Beku Menjadi Lancar Kembali Ya Memang Aku Sering Di Kamar Dan Jarang Bergerak Abu Nawas Aku Juga Banyak Makan Mungkin Inilah Yang Menyebabkan Aku Menjadi Sakit Sahut Baginda Raja Karena Keberhasilan Abu Nawas Mengobati Penyakit Baginda Raja Abu Nawas Pun Diberikan Hediah Untuk Dibawa Pulang Sekian Dulu Perjumpaan Kita Kali Ini Sampai Bertemu Lagi Di Kisah Selanjutnya Terima Kasih Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh